Provinsi Jawa Timur adalah salah satu sentral penghasil sapi terbesar di Indonesia. Nah, seperti apa kondisinya? Ayo kita ikuti wawancara dengan Pak Ahmad Mayroni. Beliau adalah peserta pelatihan bisnis sapi Angkatan 59 yang berasal dari Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat Sabi Bagus. Jumpa lagi dengan saya, Edi Wijayanto. Terima kasih telah mengklik channel Sabi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sabi Indonesia. Kali ini ada kesempatan saya untuk mewawancarai Pak Ahmad Mayroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Edi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat walafi hati. Alhamdulillah, sehat ya? Pak, bisa menceritakan seperti apa pertanakan yang ada di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur? Ya, seperti kita tahu, Ngawi itu sebenarnya cukup komplek masalah pertanian juga. Artinya untuk bahan pertanakan itu juga melimpah di sana, terutama untuk yang hijauan dari jerami. Karena memang pertanian juga cukup luas, tapi mayoritas adalah kelompok-kelompok kecil, Pak. Artinya dari pertanakan-pertanakan Sabi Rumahan di sana. Jadi mereka aranya ke sana, karena tabungan dari masyarakat sana adalah berupa Sabi. Nah, di sana kebanyakan melakukan pengembang biakan atau melakukan pegemukan, Pak? Mayoritas di sana fattening, Pak. Fattening, tapi ada beberapa daerah yang memang dia fokus untuk reading atau untuk anakan segala macam. Itu pun daerahnya tertentu nggak semua. Biasanya petani memang ada yang lebih suka seperti itu, karena sistem bagi hasilnya atau pendapatannya dari sistem peranakan sabi tersebut. Oh, begitu. Nah, jenis-jenis sabi apa saja yang banyak dipelihara di Kabupaten Ngawi sana? Di sana yang paling banyak, yang paling umum sapi-sapi merah, Pak. Jadi limosin, sementar, itu yang paling umum di sana. Nah, terus cara mendapatkan bibit bakalan dari mana, Pak? Kita biasanya yang paling gampang ke pasar, pasar sabi itu paling gampang untuk mendapatkan dengan cara cepat. Tapi untuk kita lebih safe-nya, lebih amannya, biasanya kita datang ke petenak-petenak kecil tadi, Pak. Kita akan lihat, ada kadang-kadang ada informasi, kalau pada waktu mereka akan mendekati puasa, ada kadang-kadang ada informasi ada satu mau dijual, kita bisa datang ke sana untuk mengecek itu. Itu bagaimana? Nah, setelah belanja sabi, kemudian proses pemeliharaan atau pegemukan seperti apa di sana, Pak? Ya, kalau kita sebenarnya, kalau masalah pengemukan, kita tuh pengennya terintegrasi, Pak, sebenarnya. Karena kalau kami pribadi, selain usaha petenakan sapi, kita juga punya usaha untuk pengolahan daging sapinya. Pengen kita ke depannya, ketika sudah terintegrasi, itu minimal kita bisa dari ternak kita sendiri, kita potong sendiri, kita buat olahan sendiri. Kebetulan kita di sana juga punya usaha olahan untuk warung bakso, Pak. Oh, jadi Pak Roni ini punya warung bakso di sana, Pak, ya? Betul, di daerah Ngawi. Ngawi, Pak, ya? Itu boleh tahu nama warung bakso-nya? Ya, teman-teman, sahabat, saya berkosok, kalau sudah sampai Ngawi bisa mampir, ya? Betul, kami persilakan dengan senang hati, Pak. Kita punya warung dengan merek Haji Saimun, Pak. Jadi Haji Saimun itu warung bakso Haji Saimun. Jadi prosesnya itu dari pertama kali manual, kita bikin bakso, jadi belum ada penggilaan segala macem, dari dipikul sampai sekarang, Alhamdulillah, sehari itu dua tempat bisa kurang lebih 50 kilo, Pak. Sehari menghabiskan daging sapi 50 kilo. Nah, daging sapi itu apakah memang dipotong dari petra-petra lingkungan sana, Pak, atau dari di daerah lain? Jadi kita dagingnya dapat dari lingkungan-lingkungan sekitar, Pak. Oleh karena itu kita pengennya, ya, kita gabung di sapi bagus, dapat ilmu yang bisa kita serap, dapat pembelajaran yang kita tahu mengenai perawatan, mengenai bagaimana cara pengatang, termasuk pengalaman jadi seorang jagal kemarin yang Bapak ceritakan itu, kita pengennya ke sana. Jadi bukan hanya untuk ternak, tapi kita pengennya untuk potong, kita manfaatkan sendiri, kita pilih sendiri, kita olah sendiri, dan untuk kita jadikan olahan itu, Pak. Lebih gitu ya. Nah, selama ini, kedala apa saja yang para ini hadapi, terutama untuk pemeliharaan sapi ini, Pak? Yang paling penting, pilihan bakalan sama bakan, Pak. Itu yang paling penting. Kita salah pilih bakalan untuk pengemukan, ya, ada masalah di belakangnya, karena walaupun kita kasih pakan apapun juga akan susah. Pemberian nutrisi yang tidak sesuai dengan standar pun, itu juga akan menjadi masalah, walaupun bakalannya bagus. Karena nanti endingnya atau risiko telahnya tidak seperti yang kita harapkan. Gitu. Saya lihat kan ini bisnisnya rencana terintegrasi gitu ya. Mulai dari pemeliharaan, kemudian memproduksi pakan, sampai RPH maupun olahan ini, Pak. Betul. Luar biasa. Nah, rencana ke depan seperti apa, Pak, untuk mengembangkan bisnis ini, Pak? Kami sudah punya rencana, Pak. Jadi, kita kan sudah tahu ilmunya nih. Jadi, kita pengennya sapi apa yang bisa kita potong dengan tempo yang sudah kita tentukan. Harapan kami nanti minimal dalam waktu sehari-dua hari, kita minimal bisa potong satu ekor, Pak, untuk kebutuhan kami sendiri. Itu untuk harian. Karena memang, seperti kita tahu, untuk harian ini kita penjualannya masih perlu banyak relasi, Pak. Jadi, untuk mengembangkan ke sana, kita pengen dari situ dulu. Jadi, kita manfaatkan kita sendiri setelah kita tahu cara perawatan, daging bisa kelihatan hasilnya bagus. Dan kami punya keyakinan ketika kita nanti motong dengan kualitas yang bagus, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi bisa untuk masyarakat sekitar juga, nanti yang membutuhkan lagi dari tempat kami, Pak. Begitu ya. Ah, ini terakhir, Pak. Motivasi apa Pak Roni itu jauh-jauh dari Ngawi ikut join dalam pelatihan bisnis sapi yang disediakan oleh sapi bagus? Yang jelas, ingin belajar, Pak. Ilmu itu dimanapun bisa kita dapatkan. Tapi, kalau dengan ahlinya kan benar-benar, Pak. Makanya kita ingin gabung di sini. Motivasi saya yang jelas, ingin mengembangkan. Jadi, memang sekarang masih kurang lebih sekitar ada 23-25 ekor. Itu yang saya pribadi, kalau gabung dengan orang tua saya mungkin bisa sekitar 30-35, Pak. Kedepannya kita ingin lebih besar lagi, harapannya. Jadi, untuk pasar varian, kita bisa menjuplai di wilayah kawasan kami di Ngawi. Untuk musiman, kita pun bisa membantu menjuplai untuk daerah lain juga nantinya. Itu yang menjadi motivasi kita. Endingnya, tetap kita inginnya bisa mendapatkan profit yang cukup, Pak. Baik, terima kasih banyak seringnya, Pak Aroni. Demikian, sahabat sering Pak Aroni yang memiliki bisnis yang kerjasama dengan orang tua di bidang pengembungan sapi, sekaligus juga olahan yaitu bakso dan kuliner bakso. Baik, sahabat. Tetap semangat jadi peternak. Salam sapi bagus. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam berbisnis sapi, meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang, dan memperluas jaringan relasi para peternak Indonesia, Sapi Bagus Farm membuka acara pelatihan bisnis sapi bagi para peternak pemula apapun yang sudah berjalan bisnis sapinya. Selain itu, ada pulau pelatihan in-house training bagi perusahaan yang akan mempersiapkan masa pensiun bagi karyawannya. Untuk info pendaftaran, silakan hubungi kotak person berikut ini ya. Terima kasih telah menonton!